Polisi bersama warga dan pengurus RT setempat Rabu Sore membongkar rantai gembok pagar di salah satu rumah di perumahan Billy & Boon Blok F1, nomor 2, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun terkurung di dalam rumah selama 3 hari. Aksi sepihak penggemukan rumah oleh orang tak dikenal ini terjadi setelah buntut kerjasama bisnis. Antara pemilik rumah dengan rekan kerjanya. Pria berinisial Y, pelaku pengembokan rumah yang datang ke lokasi langsung diamankan tim reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur, beserta barang bukti rantai dan gembok pagar. Ini memang bukan dijaminkan tapi sebagai itikat baik dari Pak Johari. Oke ini uangnya ini ada agunan tapi juga tidak diagunkan ke bank. Nah ternyata mungkin nggak berjalan sesuai dengan bencana, pihak GoFAR yang keluarin uang itu main gembok. Nah saya bilang sama Mas Johari, kalau gitu saya buka gembok ya. Saya bilang begitu, tunggu mas saya somasi dulu. Oh yaudah, nah itu Senin Selasa saya nggak kepikiran karena ini tadi baru saya kepikiran. Udah saya buka aja lah. Kenapa? Karena saya tahu ada orang, ini warga saya, saya tahu ada orang ada dana-dana kecil, umusnya 2 tahun. Ya kan nggak mungkin dia dikurung di situ terus. Akhirnya saya bilang sama Johari yang punya rumah, Saya mau buka gembok ya, tapi saya tetap lapor polisi. Saya bilang begitu, karena bagaimana kan ini agak hukum ya. Saya lapor polisi, saya lapor Mbak Binsa, sudah datang ternyata bahar kam disini lapor ke Kanit, Mbak Posek. Udah akhirnya tadi polisi datang sama-sama kita buka gembok. Kini polisi juga mengamankan seorang wanita penjaga rumah yang terkunci selama 3 hari untuk dimintai keterangannya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.